Intro Alex juga gak ganti nomor deh Alex, Alex Malam-malam kok mandi Nanti kalau udah tua Baru udah ketahuan kena gramatik Adriana Pasti dia kangen sama Alex Assalamualaikum Adriana Loh kok bukan si Alex sih yang angkat teleponnya Waalaikumsalam Oma Alexnya ada Oma Oh Alex Alex lagi di kamar mandi sayang Gimana kamu udah perlu Oma Alex ya Biar Oma sampein Gak ada apa-apa sih Oma Aku lagi pengen ngobrol aja sama Alex Aku udah yakin Anak ini pasti kangen sama Alex Ya sudah Kamu tunggu sebentar ya Gak lama lagi juga Alex keluar dari kamar mandi Adriana Ngomong-ngomong Kamu masih kuliah Apa Gimana sayang? Aku kerja kok Oma Aduh hebat ya Masih muda Sudah kerja Betul-betul mandiri Kamu Adriana Hingga Oma Biasa-biasa aja kok Oma Adriana Main-main dong kesini Kita ngobrol-ngobrol ya Iya Oma Oma janji deh Oma akan masakin makanan kesukaan kamu Kamu sukanya makan apa? Nanti Oma masakin Ya Iya Oma Agak gaswat nih Dari arah omongannya Kayaknya si Omanya Alex ini mau jodohin gue sama Alex Oh my god No way Siapa yang ngelepon Om Oma? Ah Alex Adriana Adriana Ini Alexnya sudah selesai mandi Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Adriana Alex Adriana telpon kamu Omat kamu Ditukangan sama kamu Sebentar ya Omaya Udah sangat enak muda Halo Iya kenapa Adriana? Alex Oke Lo pasti punya nomornya boy kan? Minta dong gue nomornya boy Buat apa? Sorry nih Adriana Gue terkesan ikut campur sama masalah lo sendiri Tapi lo tuh harusnya mau fondor sama boy Gue kasihan sama lo Gue gak mungkin balik lagi sama boy Lagian lo juga udah punya suami Dosa juga kalo lo begini terus Alex Lo gak usah ngasih tau gue Soal dosa Masalah dosa Apapun itulah tentang dosa ya Gue jauh lebih ngerti dan tau Ngerti? Gue bukannya ngajarin lu Adriana Tapi gue cuman pengen yang terbaik buat lo Gue kasihan sama lo Kalo lo begini terus Lo cuma buang-buang waktu aja Adriana Sayang waktu lo itu Alex Lo harus tau ya Alex Kue ini kudu ngerti ya Ini Reva sama papinya Reva udah tau belum kalo gue ini mantannya boy? Karena apa? Kalo misalkan papinya Reva itu udah tau Itu artinya gue akan segera diceraiin sama papinya Reva Ngerti? Lo mau diceraiin sama suami loh Aduh Adriana Ngapain juga sih Lo pake ngomong-ngomong ke Alex Aduh-aduh-aduh Gue bego banget sih Aduh Nih otak mulai gak konsen nih Mulai gak bener nih Oke Alex Lo jangan cerita ke siapapun ya Baru lo doang yang tau Oke Kalo boleh tau Lo sendiri Mau cerai apa enggak? Aduh Gue harus bicara jujur Apa enggak ya sama si Alex Kalo gue jujur Untungnya apa? Kalo gue bohong Iya Gak ada manfaatnya juga kan Buat gue Adriana Lo bisa cerita apapun ke gue Dan gue gak akan ceritain itu ke siapapun Gue itu nanya Siapa tau gue bisa bantu Sorry Alex Kita sekarang udah gak nyambung lagi Kita udah gak cocok lagi Karena kita sekarang udah berseberangan Karena sekarang lo itu ada di pihaknya Boy Lo itu sekarang udah baikan sama Boy Ya? Iya sekarang gue udah baikan sama dia Tapi itu bukan berarti gue akan ceritain ke dia juga semuanya Gue gak akan lakuin itu Apalagi hal itu akan ngebahayain lo Adriana Enggak akan Seperti yang gue bilang Gue itu cuman pengen yang terbaik buat lo Tunggu Lo pengen yang terbaik buat gue Untuk apa? Buat apa? Ya... Harusnya gue bilang deh Perasaan yang gue simpan selama ini Tapi lo jangan salah sangka Adriana Gue gak akan lakuin hal yang bisa bahayain lo itu Karena gue tau lo udah bersuami Gue tau gue batasan gue Gue sayang sama lo Gue jadi perhatian sama lo Tapi gue Gue tau batasan gue Cuma itu aja ya? Gak lebih dari itu? Gue juga akan batasin rasa sayang gue ke lo Rasa sayang itu akan gue simpan terus di hati gue Gue gak keberatan ko Adriana Kalau jadi sahabat lo Gue gak berharap lebih dari itu Itu juga Kalau lo mau anggap gue sebagai sahabat lo Oke Alex Untuk menceritakan Masalah sahabat lo Oke Sahabat baru lo ini Itu butuh waktu yang lama Panjang kali lebar kali tinggi Jadi gak bisa diobrol lewat telepon ya Pusa gue ntar jadinya abis ya Oke ketemu aja deh Oke Bye Bye